Apakah puasa aman bagi ibu menyusui? Boleh berpuasa, namun hati-hati. Jadi ibu menyusui boleh puasa apabila usia di atas 6 bulan. Sahabat Dr. Tono dan pendengar setia YouTube Dr. Tono, kita akan membahas apakah ibu menyusui aman untuk berpuasa. Ini pertanyaan ini banyak sekali. Memasuki bulan suci Ramadan tidak sedikit orang. Khususnya para orang tua bertanya apakah ibu menyusui boleh berpuasa. Ibu yang sedang memberikan asih pada anaknya boleh berpuasa. Namun hati-hati ketika usia anak di bawah 6 bulan, karena anak sangat memerlukan asih di awal-awal, aman setelah anak mendapat pendamping asih. Hanya perhatikan di situ. Meski demikian banyak ibu menyusui ingin tetap berpuasa selama bulan Ramadan. Karena datangnya hanya setahun sekali. Di situ diperintahkan agar kita bertakwa. Selain ingin tahu apakah puasa aman bagi ibu menyusui, mungkin banyak yang bertanya-tanya apakah memiliki dampak terhadap bayi. Ini yang penting Anda perhatikan. Mungkin ada juga kekhawatiran bahwa dengan berpuasa akan mempengaruhi produksi asih. Sehingga berisiko terhadap kesehatan ibu maupun bayi. Nah marilah kita bahas bersama dan akan menjawab beberapa pertanyaan penting tersebut. Juga kami akan memberikan tips dan trik puasa yang saat sedang menyusui. Yang pertama, apakah ibu menyusui boleh berpuasa? Puasa adalah kegiat yang tidak makan dan minum sejak terbit matahari hingga terbenam. Aktivitas tersebut membuat tubuh kehilangan sairan yang banyak khususnya pada siang hari. Selain itu perubahan pola makan serta tidur juga bisa berpengaruh terhadap kondisi tubuh. Tetapi ibu menyusui tidak perlu khawatir. Faktanya berkurangnya asupan kalori karena berpuasa pada dasarnya tidak mempengaruhi asih. Itu sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian yang ada di jurnal. Apabila berat badan menurun, ini yang penting diperhatikan. Hal tersebut akan berdampak pada kandungan lemak dalam asih. Namun tidak akan mengganggu volumenya. Karena asih itu penting sekali buat bayi. Di samping nutrisi yang esensial pada awal 6 bulan pertama. Juga mengandung antibodi yang baik sekali untuk mencegah daya tahan tubuh bayi. Dengan memperhatikan asupan nutrisi yang baik serta faktor penting lainnya, ibu menyusui boleh berpuasa. Nah ini tipsnya. Selama puasa apa yang diperlakukan? Memperhatikan asih memiliki beragam manfaat untuk ibu maupun bayi. Misalnya memberikan nutrisi yang ideal, mengurangi risiko penyakit, dan manfaat antibodi untuk mencegah si bayi sakit. Serta membantu menurunkan berat badan ibu, mencegah depresi. Karena dia ingin apalagi bayi-bayi mahal, ya hasil bayi tabung yang saya lakukan misalnya. Hingga membangun ikatan emosional. Menyusui itu ikatan emosionalnya luar biasa. Bonding, attachment, itu sangat memberikan manfaat emosional baik ibu maupun untuk bayinya. Untuk tetap memperoleh menyusui secara maksimal, meskipun sedang berpuasa, tips yang penting ini perlu diketahui oleh ibu-ibu. Yang pertama, perbanyak air putih saat sahur dan buka. Itu penting banget loh untuk anda. Ibu menyusui boleh berpuasa dengan aman. Apabila asupan sairan tubuhnya mencukupi. Ini penting, ukur. Dan apabila kencingnya berwarna kuning pekat, Anda disarankan untuk berbuka. Karena itu tanda salah satu kekurangan sairan. Untuk memenuhi kebutuhan sairan, sebaiknya ibu menyusui minum air putih saat berbuka dan sahur masing-masing 2-3 gelas. Jangan lupa juga minum air di malam hari. Bisa juga sih minum yang mengandung kalori. Misalnya teh manis dan lain sebagainya, boleh. Bila perlu konsumsi larutan elektrolit untuk mengganti sairan yang hilang dengan cepat. Jika mengalami dehidrasi, sebaiknya batalkan puasa. Tadi haus yang berlebihan, kencing kuning pekat, itu jangan diteruskan puasanya. Karena itu tanda dari kekurangan sairan. Tips yang kedua, para pamirsa, perhatikan asupan ketika sahur dan buka. Sebelum Anda berpuasa, dari lapar, menahan lapar dan haus sampai maghrib, ibu menyusui perlu memperhatikan asupan. Apa sih asupannya yang paling baik? Oleh ibu diperhatikan yang penting cukup. Sayur, misalnya brokoli, ayam itu protein, daun katuk juga boleh, kacang merah, lalaban, ikan salmon, daging tanpa lemak, yang sangat penting, terutama saat buasa. Hindari makanan yang berlebihan saat buka, tetapi masukkan protein dan karbohidrat, menu buka dan menyusui. Selain itu, jangan lupa sayur dan buah-buahan yang ketinggalan. Serta jangan lupa vitamin yang diberikan oleh doktermu. Jadi dokter selalu akan memberikan vitamin apa? Boleh. Vitamin C boleh. Vitamin E dan vitamin D. Karena vitamin D juga penting untuk bayi. Dan ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil banyak kekurangan vitamin D. Itu yang harus diperhatikan. Kalau Anda merasa kurang, boleh cemilan malam hari. Mutus puasa di cemilan malam hari. Agar ibu yang menyusui aman. Tidak ada salahnya menambah asupan kalori dengan makanan ringan saat malam hari. Apa sih cemilan yang bagus untuk malam hari? Bisa kacang-kacangan. Bahkan telur rebus. Misalnya satu atau dua kalau suka, boleh telur rebus. Olahan susu atau yogurt juga boleh. Kurma itu baik juga karena mengandung kalori tinggi. Dan coklat. Tapi diajurkan yang dark, coklat. Kemudian menyediakan stok asi. Jadi Anda boleh waktu malam itu asinya diperah dulu. Simpen di kulkas buat pagi-pagi. Karena mungkin karena Anda juga yang menyusui, yang mengurus suami. Harus masak. Itu tugas berat ibu-ibu di Indonesia. Jadi luar biasa ibu-ibu itu. Nah, tetap menyusui. Menjalankan ibadah puasa bukan berarti Anda harus mengurangi atau bahkan melewatkan menyusui. Perintah di dalam Al-Quran dan Hadis justru tinggalkan puasa apabila tidak ada jaminan kalori kurang untuk si bayi. Atau bayi itu berat badannya turun. Itu diperbolehkan tidak berpuasa. Seperti kita ketahui bisa diganti atau fidyah. Faktor apa saja yang penting kita perhatikan saat menyusui. Jadi ibu menyusui boleh puasa apabila usia di atas 6 bulan. Ini saya ulang lagi. Karena si bayi sudah mendapat makanan pendamping asi. Sedangkan jika usia di bawah 6 bulan sebaiknya konsultasi ke dokter. Secara pribadi saya sangat membatasi apabila di bawah 6 bulan. Karena itu penting banget sih untuk bayi. Masalahnya kita harus memberikan asi eksklusif sampai 6 bulan. Jadi agar ibadah puasa aman maupun tumbuh kembang sang buah hati baik tetap perhatikan keadaan-keadaan berikut. Kondisi nutrisi ibu menyusui statusnya nutrisi sangat penting diperhatikan. Ibu menyusui boleh berpuasa asal kondisi gisinya tepat. Perhatikan sebetulnya indeks masa tubuh. Kalau Anda underweight ya mungkin tidak boleh menyusui. Tapi normal weight sedikit, overweight apalagi boleh menyusui. Dan lingkungan, ingat lingkungan. Kalau Anda pepergian jauh, cuaca panas, naik kendaraan lama, ya kita tidak menganjurkan untuk berpuasa buat Anda. Bahkan buat orang sehat pun itu namanya musafir. Definisinya macam-macam. Karena zaman dulu kan naik untak. Agar terhindar dehidrasi, selalu perhatikan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah apabila Anda mensret diare, ya jangan berpuasa. Nanti juga kekurangan cairan. Saat dia berbuka, penting sekali Anda memastikan asupan. Tadi mikronutrien serta makronutrien. Penting tuh banget. Selama kebutuhan nutrisi dan hidrasi terpenuhi, Ibu menyusui. Nggak perlu khawatir untuk berpuasa. Nah sekali lagi nih usia bayi, perhatikan nih Ibu-Ibu. Ibu menyusui boleh puasa dengan memperhatikan usia buah hatinya. Tadi saya katakan yang 6 bulan, sebaiknya saya anjurkan tidak berpuasa. Disclaimer juga saya bukan ahli agama, tetapi saya mengetahui nutrisi 6 bulan itu akan mencegah juga stunting. dan Anda tanyakan pada dokter anaknya, apakah bayinya sehat atau tidak. Jangan sampai nanti Anda memperhatikan ibadah pribadi, melupakan kewajiban menyusui. bahwa menyusui itu memang ada dalam Al-Quran dan hadis dilakukan sampai anak usia 2 tahun. Waspadai juga tanda bahaya yang perlu diperhatikan. Ini perhatikan ya. Bila Ibu mengalami penurunan berat badan lebih dari 1 kilogram per minggu, jangan puasa. Mengalami dehidrasi yang mua, lemas, lesu, jarang, atau buang air kecil, buang air besar yang terganggu, urin pekat, atau bayinya tidak naik sesuai grafik KMS-nya. Atau tanda-tanda dehidrasi. Apa sih tanda dehidrasi pada bayi? Ketika bayi tidak kencing dalam 4 jam atau 8 jam. Wah, itu bahaya banget. Kekurangan cairan. Kondimisi menyusui tidak harus menghalangi Ibu untuk menjalani puasa. Tetapi yang paling penting adalah keamanan bayi Anda, anak Anda terjamin. Oleh karena itu, apabila Anda ragu, selalu berkonsultasi pada dokter Anda. Demikian sahabat dokter Tono, terus ikuti channel YouTube dokter Tono, karena acara ini akan berseri, insya Allah setiap hari akan tayang. Doakan semua kita sehat. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.